oke disini saya cek di bagian wifi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 channel di video kali ini saya mau bahas tentang bagaimana cara menyambungkan internet ke set-top box tanpa memiliki dongle wifi jadi untuk menyambungkan internet tanpa dongle wifi disini kita bisa memanfaatkan port USB sebagai alternatif untuk menyambungkan internet dan banyak sekali alat yang bisa kita gunakan selain dari dongle yaitu kita bisa gunakan converter network to USB ataupun perangkat lainnya oke disini saya contohkan dan ini kondisi saya sudah terhubung ke internet dan keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan menghubungkan internet adalah kita bisa nonton youtube dan juga live streaming di websitenya video seandainya siaran televisi yang kita sukai mungkin signalnya bermasalah sehingga kita harus pilih alternatif lain yaitu menggunakan internet oke bagaimana caranya untuk mendapatkan koneksi internet di set-top box tanpa menggunakan dongle wifi oke disini saya menggunakan handphone seperti ini dan pastikan handphone kita memiliki fitur berbagi internet via USB oke dan kita tinggal pilih berbagi internet via USB jadi bukan via wifi lagi melainkan via USB oke setelah kita pilih berbagi internet via USB lantas kita cek di STB nya oke disini saya cek di bagian wifi pastikan sudah ada perangkat yang terdeteksi dimana untuk alatnya disini adalah kabel untuk modenya on dan untuk IP nya disini saya pilih auto saja oke dimana IP yang kita dapat otomatis diberikan oleh handphone yang terhubung melalui USB oke dan untuk status disini sudah terhubung dan ini sudah bisa dipastikan internet sudah connect dan tinggal kita coba oke dan ini sudah terhubung cukup mudah dan sederhana tanpa melakukan pengaturan apapun oke tinggal kita colokkan kabel USB ke setup box dan satunya lagi disambung ke handphone internet pun sudah bisa connect tentunya oke dan untuk video kali ini saya menggunakan STB metric kebetulan memiliki dua port USB dan kabel yang saya pasang di port USB bagian belakang seperti ini dan ini bisa dipasang di depan ataupun di belakang terserah yang penting data dari handphonenya sudah terbaca di Wi-Fi nya kalau sudah demikian bisa dipastikan internet sudah bisa kita gunakan jadi cara ini lebih sederhana dan bisa kita manfaatkan menggunakan handphone yang mungkin kalau kita gunakan nonton YouTube dan lain sebagainya gambarnya terlalu kecil atau memang kurang nyaman dan seandainya kita pasang di setop box mungkin lebih besar dan tentunya hasilnya lebih bagus oke dan ini hasil gambarnya sama saja dengan kita menonton siaran televisi digital hanya saja untuk internet pasti tidak terpengaruh dengan signal yang didapat oleh antena kadang bermasalah ketika ada angin, hujan, dan lain sebagainya oke jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini walaupun singkat mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya